Dalam Al-Quran yang paling tinggi kan iman Iman melahirkan taqwa Taqwa melahirkan amal soleh Amal soleh itu kalau dielaborasi Pasti kaitannya membangun integritas dalam relasi sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Teman-teman sekalian selamat datang Kami ucapkan di akun Instagram Echadno Society Ini adalah akun resmi yang dikelola Nurkhalis Maja Society Di dalam rangka menyebarkan Islam yang terbuka Beragama inklusif tentang kebinekaan Nah teman-teman sekalian Ini adalah hari yang kelima Dalam rangka kita siaran langsung di Instagram Tentang program kita namanya Endline Teman Ramadhan tahun 2024 Nah soal ini kita akan bicara soal puasa dan kesalahan esensial Nah topik ini lahir sebetulnya gini Mas Kumar Jadi kita berpikir soal bagaimana banyak orang beragama Tetapi kita beribadah masih dalam konteks yang formalistik begitu Lalu kemudian ini berkaitan dengan nanti Kesalahan itu dikaitkan dengan bagaimana seorang itu bertindak ihsan Bertindak kebaikan Nah akhirnya kesalahan itu masih ada kesalahan yang sifatnya formalistik saja Nah sebetulnya bagaimana kesalahan esensial itu sejatinya Nanti kita akan dibantu memahamkan tentang terminologi ini Bersama Profesor Dr. Komar Wendendayat Saya biasa memanggil beliau di Mas Kumar saja Jadi teman-teman silahkan nanti Kita akan dibantu memahamkan tema ini oleh Mas Kumar Teman-teman saya minta nanti untuk berkomentar di kolom komentar Atau juga nanti memberikan tanggapan atau pertanyaan Nanti akan ada hadiah buat teman-teman Yang tiga orang penanya terbaik Atau memberi komentar terbaik Akan kita berikan hadiah giveaway Silahkan Mas Kumar saya berikan waktunya sekitar 15 menit Sampai 20 menit Setelah itu kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman Terima kasih Baik Suara saya terdengar? Terdengar baik Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Saya langsung mulai aja ya Karena ini iman waktu ya Pertama gini Mungkin ya Ada satu penjelasan epistemologis yang Tidak salah tapi kurang sempurna tentang puasa itu Puasa itu lebih ditekankan sebagai bulan penebusan dosa Oke Jadi seperti Mandi pembersihan Sehingga setelah itu nanti dia merasa kembali lagi Terjadi satu siklus Bulan puasa, umroh, haji itu penebusan Jadi Kalau Puasa semata ditekankan sebagai penebusan dosa Maka ada dimensi lain yang hilang Bahwa puasa itu Satu Medium Satu metode Latihan dari Allah Untuk peningkatan kualitas diri Yaitu menemukan Satu Spiritual power Di dalam diri kita Manusia itu kan sejujurnya The real I Itu I am spiritual Berangkat dari Firman Allah Wanifah tu fihi min rohi Bahwa hakikat manusia itu kan pada rohaninya Ketika kita sholat Yang sholat kan bukan fisiknya Tapi kan rohaninya Apapun kita lakukan Itu kan didasari oleh satu aktivitas rohani Yang kemudian dibantu oleh aktivitas jasmani Nah Di luar bulan Ramadan Yang kuasa Yang menghigimoni Mendominasi aktivitas kita Itu kan orientasi yang fisikal Yang hedonis Yang pressure Padahal mestinya Kita sebagai Moral and spiritual being Dengan kuasa itu Kita Kita tekan Agar apa Agar yang aktif Itu kekuatan spiritual Moral Dan itu Ibarat Baterai Itu di charge Maka Fungsi Charging baterai Itu pasca chargingnya Jadi untuk Ngukur keberhasilan Ramadan Itu pasca Ramadannya Kalau Seseorang kuasa itu berhasil Sehingga nanti Pikirannya Ucapannya Perlakunya Tindakannya Itu akan dipandu oleh Nililing moral spiritual Makanya Al-Quran yang mengatakan Aku sangat dekat dengan dirimu itu Ditemukan Dibangun Disegarkan dalam ibadah Ramadan Itu Merasakan kehadiran Dan itu terus menerus Maka kemudian Ketika Selesai bulan kuasa Akan terjadi peningkatan kualitas diri Layaknya sekolah Tiap tahun masuk kelas Itu kan pelajarannya Tidak mengulangi pelajaran yang lalu Tapi kan naik kelas Naik tingkat Terus naik tingkat Ibarat orang kuliah Terus Itu kan naik tingkat Nah kuasa pun Dari tahun ke tahun Usia bertambah Maka kualitasnya Itu juga bertambah Bahkan ketika nanti Pada usia Sebagai 60 Usia turun Tapi kualitas moral spiritual Naik terus Tidak ada istilah turun Naik terus Dalam Al-Quran Yang paling tinggi kan Iman Iman melahirkan Takwa Takwa melahirkan Amal soleh Amal soleh itu Kalau dielaborasi Pasti Kaitannya Membangun integritas Dalam relasi sosial Sebab amal soleh itu Amal sosial Bahkan Dalam Al-Quran Allah sangat tegas Ketika manusia Merugikan orang lain Tapi ketika Allah dirugikan Allah masih beri kesempatan Untuk bertobat Untuk berdoa Bahkan ditunda Di akhirat nanti Tapi kalau Merugikan amal sosial Tegas sekali Al-Quran Nahimungkar Itu kan amal sosial Dengan demikian Pesan dari puasa Itu menegakkan Etika sosial Integritas Dan Oleh karena itu Kalau itu mempribadi Maka kemudian Orang yang berhasil Melakukan rejuvinasi Peremajaan Kemudian Recharging Sehingga Tindakannya Itu kemudian Akan Dipanuh oleh Milih-milih moral Dan spiritual Dan ini Sejujurnya Nanti akan menjawab Satu Hasil pelitian Yang ironis Bahwa Bangsa Masyarakat Indonesia Dan Filipina Itu dikenal Sebagai masyarakat Yang semangat Agamanya Sangat tinggi Tapi dua negara Itu sekaligus Korupsinya Juga tinggi Jadi ketika Umroh Rame Haji Rame Kemudian Puasa Rame Tapi apa dampaknya Ya betul Coba Abang mengatakan La'alakum Tertakut Ujung dari Kutiba Alikum Siang Itu kan La'alakum Tertakut Agar dirimu Terjaga Terbihara Terbihara Apa? Insya Terjaga Dari tindakan Bahasa Terjaga Dari tindakan Yang menurunkan Markabat Dirimu Yang merusak Kefitrianmu Ya Dan ini Sejalan dengan Sabda Nabi Nabi itu diutus Misinya apa? Lekutam Mimah Maka Mimah Akhlak Allah itu Khale Selain Allah itu Makhluk Akhlak itu Kualitas Sejadiannya Jadi kualitas Diri kita Itu disempurnakan Terus Sudah ada Tapi kan Ditumbuhkan Sempurnakan Jadi Puasa Itu untuk Menikahkan Terus Lekutam Mimah Maka Rilal Akhlak Akhlak itu Lokusnya Peristiwanya Tentu dalam konteks Sosial Akhlak itu Jujur Amanah Tanggungjawab Kasih sayang Itu kan Mengasumtikan Relasi sosial Kan semuanya Jadi Muara dari Iman Lalu Taqwa Amal Soleh Itu muaranya Itu adalah Dalam Relasi sosial Misalnya Zakat Itu kan Relasi sosial Ada memberi Ada menerima Orang jahat Itu konteks sosial Ada pelaku jahat Ada korban Kejahatan Ada tindakan Kejahatannya Orang misalnya Menipu Ada obyek yang ditipu Ada subyek yang menipu Dan ada tindakan Menipunya Itu semua Konteks Relasi sosial Jadi Jadi Akhirnya Kesana Ukurannya Tapi kalau Puasa itu Tidak tekannya Penebusan Dusa Mengumpulkan Puhala Terus Sekhawatir Kemudian Tidak Tercapai Pesan Puasa Miskin Nabi Di balik Utami Makan Masyarakat Ini Tidak tercapai Karena Dijadikan Seperti Penebusan Dusa Saya rasa Itu Sebagai pengantaran Cukup Iya Baik Mas Komar Iya betul Orientasi Tadi ya Jadi kita Membetulkan Orientasi Kita Soal Puasa Itu Untuk Apa Jadi Bukan Sekedar Tadi Malah Diorientasikan Hanya Untuk Sekedar Penebusan Dosa Tetapi Tidak Menegakkan Etika Tadi Moralitas Publik Dan lain Sebagian Sampaikan Mas Komar Nah Ini Ada Komentar Dari Si Sanjuryo Ini Kawan kita Kalau Di Si Anjur Ini Katanya Mas Komar Lebih Kepada Penghapusan Dosa Dengan Momen Ibadah Yang Pahalanya Berlipat Ganda Di Ramadan Menurut Saya Beda Dengan Penembusan Dosa Bagaimana Pencerahannya Ya Dalam Islam Itu Kurang Dipopulerkan Misalnya Israq Me'erot Itu Pendekatannya Legalistik Yaitu Perintah Sholat Kurang Ada Misalnya Pendekatan Yang Spiritual Bagaimana Nabi Itu Mendapat Amunisi Membangun Peradaban Bertemu Dengan Nabi Nabi Sebelumnya Sehingga Dia Semakin Bigih Melakukan Kemar Makro Ayat Ayat Quran Itu Cenderung Legalistik Kemudian Puasa Itu Berhenti Puasanya Bukan Puasa Sebagai Satu Instrumen Metode Banyak Sekali Perintah Perintah Itu Kan Ukurannya Nanti Misalnya Gini Tidak Beriman Seseorang Dia Tidur Kenyang Sementara Tentakan Al-8 Kemudian Al-Quran Mengatakan Wah Hadeyna Huned Zain Kami Tunjukkan Dua Jalan Falak Taha Malang Koba Ada Jalan Yang Mendaki Tapi Itu Sangat Muli Fak 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 Membebaskan Orang Yang Tertindas Dulu Budak Belian Budak Sekarang Orang Orang Miskin Tertindas Ekonomi Politik Itu Dibebaskan Jadi Pesan Al-Quran Bihak Amwal Fak Fak Itu Kan Apa Ya Sasaran Sasaran Daripada Misi Keagamaan Misi Rasulullah Kan Itu Bangun Peradaban Tidak Berhenti Pada Ritualnya Nah Ini Kesantanya Kadang Dibalik Makanya Nanti Umat Islam Merasa Ibadahnya Rajim Mengapa Tertinggal Ekonominya Mengapa Tertinggal Peradabannya Pendidikannya Ya Karena Tadi Bangunan Epistimologinya Tidak Dikembalikan Misi Rasulullah Bangun Peradaban Nabi Muhammad Bangun Peradaban Nabi Muhammad Minat Dulumat Ilanur Akhlak Jadi Karakter Yang Menonjol Semuanya Bangun Karakter Betul Iya Jadi Ajaran Agama Tidak Dimaknai Tadi Teman-teman Kalian Jadi Ibadah Itu Tidak Tidak Didekat Secara Legalistik Saja Formalistik Menekatannya Gitu Tapi Kehilangan Makna Spiritualnya Kalau Tadi Sampaikan Mas Komor Sehingga Pesan Sosialnya Jadi Sehingga Dia berhenti Hanya pada Ritual-ritual Saja Teman-teman Jadi Bukan pada Efek Sosialnya Tadi Berhenti Disitu Nah Ini Yang Saya Kira Jadi Problematik Di dalam Masyarakat Kita Kalau Kemarin Kita Bicara Soal Jadi Orang Yang Memang Dostakan Agama Siapa Tidak Peduli Tidak 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 Selalu pada Kebaikan Apa Bagaimana Korelasinya Antara fitrah Dengan Kesalahan Seseorang Gimana Korelasi Antara fitrah Manusia Dengan Kesalahan Seseorang Oh iya Fitrah Fitrah Manusia Itu Satu Senang Pada Kebenaran Dan Itu Dibekali oleh Nalar Maka Kalau Mengatakan Tata Fakarun Takgilun Dengan Penalaran Dan Dengan Nalar Itu Ilmu Pengetahuan Dibangun Sebab Tanpa Nalar Yang Sehat Ilmu Pengetahuan Tidak 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 Fitrah Manusia Yang Benar Tapi Harus Disertai Rasa Kebaikan Baik Itu Mengandalkan Empati Itu Hati Baik Dan Buruk Itu Lepada Norani Ketika Sahabat Bertanya Pada Nabi Ya Rasulullah Kadang Tidak Ada Tiga Orang Bertanya Ini Benar Ini Losis Semuanya Losis Tapi Saya Bingung Mana Saya Ikuti Yang Baik Yang Mana Tanyalah Hatimu Jadi Disamping Nalar Itu Ada Hati Norani Itu Akan Mengatakan Ini Salah Ini Benar Kalau Berdebat Coba Anda Lihat Di TV Semuanya Losis Benar Ada Asalnya Argumentasi Tapi Norani Mengatakan Itu Enggak Benar Yang Ngomong Itu Norani Fitrah Yang Lain Senang Keindahan Jadi Orang Yang Fitrah Itu Dipupuk Lewat Puasa Senang Yang Indah Tutur Katanya Indah Pelagunya Indah Rumah Indah Inlaw Jamil Yuhibul Jamal Bahkan Semesta Ini Kosmos Kosmetik Karena Indah Coba Andekan Gak ada Keindahan Gak menarik Hidup ini Jalani Tidak Tidak Puisi Tidak Ornamen Tidak Ada Lukisan Anda Dari Pagi Sampai Malam Berapa Kali Lihat Cermin Terutama Ibu Itu Ketika Anda Pake Baju Pertiman Keindahan Ketika Anda Jamu Makan Pun Ada Kata Buga Keindahan Coba Anda Lihat Mall Yang Menarik Apa Keindahan Fitrah Manusia Senang Pada Keindahan Yang Keempat Senang Pada Enak Nah Damai Itu Relasi Sosial Yang Berikutnya Senang Pada Kemerdekaan Dulu Kita Berjuang Untuk Kemerdekaan Orang Palestina Berjuang Untuk Kemerdekaan Itu Fitrah Manusia Dimanapun Orang Pasti Senang Pada Kebenaran Melahirkan Ilmu Pemgetahuan Kebaikan Melahirkan Etika Kemudian Senang Pada Keindahan Melahirkan Seni Kedamaian Ketentraman Dalam Masyarakat Dan Kemerdekaan Hidup Merdeka Harga Diri Bahagia Orang Yang Bahagia Itu Mesti Orang Yang Merdeka Al-Quran Mengatakan Minal Kofi Wajuk Dari Apa Political And Economical Insecurity Mereka Terbebas Dia Merdeka Dari Kelaparan Dan Dari Ancaman Ketakutan Politik Jadi Jelas Sekali Quran Itu Jadi Fitrah Manusia Itu Kalau dituruti Akan Tata Kehidupan Yang 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 Baik Benar Cuma memang Itu tadi Apa namanya Interpretasi Maksudnya Cara kita Mengimani Sesuatu Mas Komar Tadi Sampaikan Jadi Kalau kita Bicara tentang Puasa Soal Alatun Tatakun Itu Memang Maksudnya Bagaimana Kita Betul-betul Terjaga Dari Maksia Dari Dosa Yang Bahkan Meruntuhkan Martamat Manusia Dari Apa Kita Menuju Pada Keindahan Inilah Yang Kadang-kadang Kurang Di Kurang Di Apa Ya Kurang Diresapi Dari Dari Kita Yang Yang Korang Kurang Pelajarannya Di Sekolah Lebih Lubah Kurang Itu Dia Kurang Mas Komar Guru-gurunya Dan Kurang Kurang Itu Ditingjau Ulang Sekarang Dikalangkan Soal Soal Pelajaran Merdeka Guru Guru Menggerak Atau Segala Macem Itu Yang Yang Pembentukan Karakter Mas Komar Harapannya Betul Mereka Paham Freedom Itu Apa Merdeka Itu Apa Orang Yang Hidup Bebas Itu Merdeka Tidak Merdeka Itu Artinya Freedom Itu Orang Yang Dia Terbebaskan Dari Kekuatan Dorongan Yang Menghancurkan Dirinya Merusak Dirinya Demi Kemerdekaan Menjaga Kemerdekaannya Mandela Siap Masuk Tahanan Tahanan Tidak Merdeka Tapi Demi Menjaga Kemerdekaan Dirinya Moralitasnya Harga Dirinya Tebusannya Tahanan Bu Yahangka Rela Masuk Tahanan Demi Menjaga Kemerdekaan Hidupnya Pikirannya Jadi Kata Merdeka Itu Jangan Diartikan Physical Freedom Kalau Merdeka Physical Freedom Asal Tahanan Itu Merdeka Koruptor Itu Bukan Merdeka Dia Terpenjara Lesetan Oleh Nafsu Nafsu Hewani Itu Bukan Merdeka Nah Kalau Pendidikan Merdeka Itu Bagi Saya Itu Pengkayaan Di Luar Struktur Kurikulum Yang Ada Di Sekolah Merdeka Itu Pengkayaan Aja Bukan Merdeka Baik Semoga Nanti Ada Perbaikan Ini Kabar-kabarnya Mau ada Perubahan Lagi Pada Kurikulum Kita Namanya Kurikulum Apa Berikutnya Jadi Kurikulum Belajar Merdeka Belajar Itu Nanti Sudah Nggak Akan Digunakan Lagi Akan Diubah Lagi Awalnya Fondasinya Harus Karakter Building Puasa Bangun Karakter Agar Jadi Orang Merdeka Orang Yang Otonom Yang Dia Setia Pada Kebaikan Kebaikan Pada Kebenaran Pada Fitrahnya Nah Itu Dia Orang Yang Setia Pada Kebenaran Pada Fitrahnya Itu Mas Komar Saya Kira Teman-teman Kita Bisa Tekadkan Disini Bahwa Puasa Itu Memang Betul-betul Menjaga Kita Pada Moralitas Pada Kebenaran Pada Fitrah Kita Nah Ini Ada Pertanyaan Banyak Sekali Saya Kendaftar Pertama Dari Alfina Bimana Tadi Tadi Faf Sosial Banyak Orang Tua Memahami Soleh Itu Pandai Mengaji Hafal Quran Bukan Seperti Yang Disampaikan Oleh Faf Komar Tadi Bagaimana Jadi Soleh Itu Proper Yang Proper Yang Baik Nah Keselehan Dianggapan Allah Orang Yang Baik Ya Dia Bersyukur Dia Ikuti Ajarannya Ritual Itu Soleh Vertikal Tapi Manusia Sebagai Makhluk Historis Soleh Horizontal Yaitu Amal Sosial Jadi Setelah Vertikal Amba Yang Soleh Yang Pani Bersyukur Tanda Syukur Apa Berbuat Baik Untuk Sesamanya Allah Tidak Membutuhkan Kebaikan Diri Kita Tapi Allah Menyuluh Agar Kebaikan Dirasakan Oleh Sesama Amba Kalau Pinter Allah Tidak Butuh Kita Ajari Ilmu Kita Seberapa Tapi Dengan Ilmu Membantu Yang Lain Dengan Harta Bantu Yang Allah Tidak Butuh Jadi Kesalahan Itu Bermula Memang Kita Salah Dari Allah Tapi Muaran Yang Dituntut Kesalahan Dihadapan Sama Manusia Oke Baik Semoga Tadi Bisa Mbak Alvina Supaya Bisa Menjawab Semoga Terjawab Maksud saya Berikutnya Ini Soal Dari Sopyan Tamrin Ini Kawan Kita Di Makassar Menarik Sekali Semacam Puasa Progresif Apakah Ini Juga Semacam Puasa Dalam Terminologi Teologi Pembebasan Prof Komar Ya Puasa Itu Menemukan Menaikkan Membangkitkan Kekuatan Moral Spiritual Setelah Itu Untuk Apa Konteksual Dulu Ketika Zaman Nabi Perang Badar Budan Puasa Ketika Keperjaan Indonesia Juga Budan Puasa Nah Ketika Perjuangan Anda Itu Untuk Ujian Untuk Toffel Atau Necklace Ya gunakan Kekuatanmu Untuk Sekolah Ketika Anda Di kantor Tunjukkan Dengan Kuasa Itu Anda Lebih Inovatif Produktif Jadi Progressive Itu Lagi-lagi Konteksnya Apa Itu Selalu Dalam Konteks Karena Karena Kita Makhluk Sosial Makhluk Historis Maka Manifestasi Amal Sosial Itu Mesti Konteksual Dalam Konteks Apa Kita Berbuat Sosial Menahan Diri Itu Dari Dimensi Kesehatan Tanya Dokter Dokter Bisa Menjelaskan Kuasa Terapi Untuk Sekian Banyak Penyakit Sembuh Maka Kemudian Setelah Romantzor Dia Produktif Karena Dia Sehat Tidak Perlu Buang Duit Untuk Kedokter Nah Itu Kan Pasca Puasanya Kemudian Puas Ramadzor Sahul Quran Bagaimana Semuanya Anda Mendalami Quran Mana Quran Tidak Semuanya Tapi Tematik Jadi Tema Apa Yang saya Pelajari Semuanya Ramadzor Ini Jadi Sahul Ilmi Sahul Quran Sahul Ilmi Ada Sahul Amal Misalnya Ketika Puasa Anda Bayar Zakat Infak Sodak Dan Selurusnya Kemudian Seberi Ibadah Memperbanyak Anda Ibadah Jadi Semua Itu Kalau Anda Lakukan Yang Tematik Maka Hasilnya Akan Terasa Pasca Ramadzor Anda Buat Kajian Ramadzor Ini Anda Akan Mendalami Apa Apa Kajian Fikir Usul Fikir Teologi Spiritualitas Atau Bahasa Asing Jadi Nampak Hasilnya Kalau Mau Disamping Anda Yang Ibadah Tadi Ya Betul Ini Memang Penting Sekali Tekanan Bahwa Ada Penampakan Yang Jelas Setelah Ramadzor Karena Orang Cenderung Di bulan Ramadzor Asik Dengan Ibadahnya Dengan Tarawinya Dengan Puasanya Dengan Tadarus Jadi Betul Perbaikan Diri Sendiri Tetapi Orang Lupa Dengan Orang Nah Kemudian Pembuktian Pada Amal Salah Tadi Pada Tindakan Yang 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 Bermoral Dan Sebagainya Ini Yang Saya Kira Teman Teman Sekalian Tekanan Kita Pada Pada Hal Ini Pasca Ramadzanya Seperti Apa Bukan Hanya Pada Pribadinya Tetapi Bagaimana Efek Positif Kita Terhadap Orang Lain Tapi Ini Yakin Pada Allah Bahwa Perintah Puasa Itu Pasti Manfaatnya Banyak Masalah Jalan Dengan Baik Minimal Sekali Seti Yang Yang Kedua Mungkin Ibadahnya Lebih Baik Dan Dampaknya Kepada Diri Kita Lebih Sehat Lebih Tenang Lebih Sabar Jadi Terlepas Seseorang Apa Targetnya Tapi Kalau kita Laksanakan Dengan Baik Saya Optimis Saya Positif Pasti Banyak Manfaatnya Betul 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 Manfaatnya Bukan hanya Pada diri sendiri Mas Komar Tapi Juga Pada Tadi Pada Lingkungan Kita Pada Orang-orang Sekitar Kita Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Q&A Di Apa Di sini Ada Dari Faris Rifki Hasbin Bagaimana Kita Bisa Membedakan Bisikan Hati Yang Bisa Diikuti Dengan Bisikan Yang Justru Harus Dihindari Gimana Membedakan Gimana Kita Bisa Membedakan Antara Bisikan Hati Yang Harus Diikuti Dengan Bisikan Yang Justru Harus Dihindari Oh Iya Kalau Anda Duduk Sendiri Meditatif Jujur Pada Dari Sendiri Anda Dengarkan Coba Bayangkan Dulu Ketika Jaling Disempurnakan Wainstau Wai Tuh Selah Janim Disempurnakan Wanafashtu Fihi Min Ruhi Allah Tiyokan Ruh Allah Bilang Ruhi Ruh Bukan Ruh Ruh Kita Nggak Punya Ruh Itu Milih Allah Ruh Kita Nanti Kembali Kita Kita Jangan Rasa Punya Lawan Kita Masuk Di Tes Al-Quran Mengabadikan Alastu Birubikum Kolubala Syahidna Hei Kamu Masih Enggak Bukankah Aku Tuhan Oh Ya Kolubala Syahidna Jadi Ruh Itu Pernah Bersahadat Pernah Menyaksikan Allah Padahal Waktu itu Telinga Belum Berfungsi Mata Belum Pikiran Belum Yang Bersahadat Siapa Ruh Nya Mata Hatinya Ruh Nya Jadi Ruh Itu Yang Bersahksi Setelah Kita Di Muka Bumi Hidup Ruh Ini Tentu Tupi Oleh Aktivitas Fisik Kita Pikiran Kita Penglihatan Kita Ketika Kuasa Itu Ditajamkan Kembali Sebagaimana Ketika Nabi Yunus Masuk Ikan Doanya Apa Coba La 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 Ilaha Anta Subhanaka Ini Kuntung Tidak 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 Engkau Jadi Engkau Dekat Sekali Bukan La La Ilaha 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 Allah Itu Kan Jauh Kata Ganti Ketiga La Ilaha Huwa Tapi La Ilaha Ilaha Anta Jadi Dalam Suasya Yang Hening Nabi Yunus Allah Itu Dekat Sekali Maka Sehadapnya La Ilaha Anta Sebagaimana Ruh Sebelum Lahir Kemuka Bumi Bersahadat Artinya Apa Kalau Kita Bisa Masuk Kedalam Ruh Kita Yang Paling Dalam Yang Ada Dalam Kesadaran Kolbu Kita Konses Kita Kita Akan Menemukan Suara Yang Jernih Yang Jujur Yang Penting Dan Itu Yang Kita Denarkan Jangan Di Intervensi Oleh Nafsu Tapi Coba Anda Bangun Malam Sepi Mengapa Nabi Itu Para Nabi Nabi Ke Gua Ke Gunungan Gua 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 Mana Karena Disitu Dia Menghindarkan Diri Dari Pengaruh Luar Tidak Mengalami Distraksi Dia Melakukan Inner Journey Bukan Outer Kita Sekarang Banyak Outer Baca Bukus Banyak 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 Jalan 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 Itu Outer Journey Tapi Kalau Kenuran Itu Inner Journey Kita Menemukan Menemukan Keheningan Dan Hasidak Lama Ini Kalau Perjalan Kaki Padang Pasir Kehilangan Arah Mata Angin Atau Nelayan Di Laut Kehilangan Arah Mata Angin Dia Tidak Bisa Pulau Karena Tidak 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 Tapi Dia Punya Melihat Bintang Di Langit Nanti Ada Konstalasi Ada Posisinya Seperti Layang Ada Bidu Dia Akan Tau Kemana Mata Angin Tapi Kalau Bingung Menentukan Arah Bidu Lihatlah Bintang Di Hadi Jadi Ruhani Nuran Ini Tidak Bisa Bawa Bawa Pasti Dia Cernih Menerangi Nur Lawannya Zulmani Betul 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 Jadi Memang Tidak Mungkin Dia Berkata Makanya Orang Gelisah Ketika Dia Melakukan Hal Hal Yang Buruk Misalnya Habis Anda Nipu Anda Diam Tanya Tadi Aku Nipu Enggak Pasti Nurani Glicah Itu Menandakan Bahwa Nurani Itu Selalu Selalu Pada Kebaikan Dan Ruh Itu Memimpin Selalu Kita Pada Fitrah Kita Pada Kebaikan Jadi Selalu Kesini Nah Dengan Puasa Itu Direcar Akan Dapat Divine Power Yang Powerful Dari Allah Oke Baik Ini Menarik Sekali Pembahasannya Berikutnya Ini ada Pertanyaan Dari Ibu Niken Rahmat Puasa Membangun Peradaban Apabila Apabila Ternyata Belum Rasa Hasilnya Apakah Berarti Puasanya Kurang Afdol Ini Nah Gini Nah Himungkar Itu Jangan Itu Bukan Semata Urusan Individu Tapi Juga Urusan Sosial Urusan Institusi Maka Nabi Muhammad Membangun Piaga Madinah Membangun Pemerintahan Jadi Misalnya Nah Himungkar Islam Mengajarkan Bersih Yuk Anda Jangan Capek Capek Membersihkan Sampas Seluruh Kota Jakarta Pemerintah Membentuk Lembaga Dinas Kebersihan Dengan Sistem Kita Itu Anti Korupsi Ulama Bidato Mui Anti Korupsi Tapi Tidak Punya Instrumen Kompetensi Beras Korupsi Dibentuk KPK Bentuk Jaksa Bentuk Polisi Itu Institusi Idealnya Itu Tugas Yang Begitu Nah Himungkar KPK Itu Jangan Mereka Berkoalisi Dengan Korupor Dia Itu Beratas Korupsi Itu Pelaksanaan Dari Nah Himungkar Islam Mengajarkan Belajar Tidak Cukup Dilaksanakan Masyarakat Negara Wajib Membentuk Departemen Pendidikan Mendidikan Sekolah Jadi Mengapa Kita Peduli Pada Etika Politik Mengapa Kita Peduli Pada Politik Dengan Harapan Ada Pesan Pesan Moral Islam Yang Dititipkan Pada Institusi Negara Sehingga Dampaknya Lebih Besar Da'wah Menguasa Tanda Tanda Dampak Lebih Besar Di jalanan Oke Bunikan Semoga Menjawab Jadi Bukan Soal Abdel Ad Abdel Soal Dari Mohamed Mohamad 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 makan pertanyaan untuk apa anda makan aku selama akan kerja lagi pertanyaan kerja untuk apa untuk cari uang uang dapat untuk apa uang jadi terus itu berkait-kaitan di silah makan nanti muaranya pasti ada motivasi yang tinggi lillahi ta'ala nolong orang spiritual jadi pada mulanya ide-ide itu bersifat moral spiritual diterjemahkan pada tataran praksis empiris tataran praksis empiris kalau dilakukan ujung-ujungnya kembali kepada tujuan moral spiritual jadi kalau anda kuasa yang itu syariahnya lah dan dengan begitu kita salah satu agama itu kan ada keterikatan pada hukum ya pada hukum kalau enggak terikat namanya bukan din din itu kan ikatan salah satu maknanya insta mencegah kalau Allah mewajibkan itu bukan karena kepentingan Allah tapi manusia dipaksa oleh Tuhan agar berada di jalan kebaikan jadi syariah itu layaknya jalan raya apa agar lalu lintas tak sertif jalan tidak tabrakan gunanya untuk itu jadi kalau diwajibkan itu semuanya eh manusia kamu itu memerlukan puasa tapi kalau nggak saya paksa kamu nggak puasa maka saya wajibkan kamu puasa kira-kira begitu cara maknainya jadi dimaknai sebagai saat bukan sebagai beban tapi sebagai cara kita tadi bersyukur bahwa ini ada ini bagian dari fasilitas yang disediakan sebetulnya untuk mengisi kita cara mendidik anak kecil itu kan agak dipaksa nah kita di mata Allah tuh anak kecil sehingga harus di ancam-ancam ada neraka ada apa kok kalau nggak gitu nanti kita nggak takut tapi bukan itu tujuannya musuh Allah tuh yang ancam-ancam Allah tuh ar-rahmann ar-rahmann ancaman itu kan edukasi aja semuanya jadi yang dibalik itunya jadi bukan dikuatkan pada ancaman ya tetapi pada nilai kasih sayangnya Allah pada pesan moralnya pada pada hal-hal yang sifatnya lebih substansian oke Tuhan yang aku sebang bukan Tuhan yang suka mengancap itu dia mas kemar kita Tuhan kita Tuhan yang baik nih kasih sayang yang pintar kasih sayang oke eh tadi menarik sebetulnya yang bunyikan rahmat ini soal-soal apa ya misi membangun peradaban itu bukan misi orang-orang tetapi misi kolektif ya yang tadi yang di akademisi yang di sekolah yang di dari pribadi dari pribadi terjemahkan ke masyarakat maka ada etika sosial tapi etika sosial tidak cukup ada namanya institusi negara maka kemudian Nabi Muhammad juga bangun negara di agama dinah kan di negara tanpa institusi sosial tanpa kekuatan sosial seseorang itu tidak sanggup untuk menjaga kebaikan maupun juga dorongan jatuh tidak sanggup maka dibutuhkan watawas sopilhati saling berwasia watawas sopilhati tapi dengan penuh kesabaran kalau dalam politik watawas sopilhati itu maka dibutuhkan DPR DPR itu kan check and balance itu terjemah dari watawas sopilhati sebab kalau tidak Raffi Husri nanti dia akan korup akan rugi akan bangkrut akan menyimpang kekuasaan itu maka harus ada lembaga watawas sopilhati itu dalam berpolitik kalau dalam sosial ada guru yang mengatakan ada kepala suku di rumah ada orang tua jadi kontennya beda-beda mekanisinya juga beda-beda baik berikutnya ini dari M.Sulhan Askandar Mas Komar dalam Islam itu dikenal adanya pahala dan dosa apakah hal tersebut tidak mengurangi tingkat keikhlasan dari sebuah ritual atau tindakan karena iming-iming pahala dan dosa tadi maksudnya ya pahala dan dosa itu bahasa bahasa itu kan bahasa sang sesar tahu kan kalau dalam bahasa Al-Qur'an reward itu macam-macam ada janah ya kan ada apalagi perlian buah-buahan itu bahasa-bahasa yang paling mudah dipahami oleh masyarakat waktu itu bahwa orang berbuat baik itu nanti rewardnya juga akan baik tapi kalau orang berbuat jahat dia akan mendapatkan imbalan kejahatannya bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an kalau kamu berbuat baik Allah akan melipat gandalkan kebaik-kebaikannya tapi kalau kamu berbuat jahat maka imbalannya sebatas kejahatannya saja jadi Allah terima kasih sayang yang berikutnya siapa sih yang menciptakan neraka? kita sendiri yang menciptakan surga kita sendiri kan ada ayat kan bahwa api di neraka itu kan manusia sendiri yang membakar menciptakan itu jadi pahala dan surga itu satu reward satu hukum sebab akibat bahwa kalau kita ingin panen ya kita harus menanam kalau tanamannya jagung ya kita akan jagung kira-kira begini kalau anda sekarang mau jalan-jalan ke luar negeri katakanlah mau ke Amerika anda punya rupiah nggak laku rupiahnya anda punya mobil nggak bisa dibawa jadi anda kesana itu pakai alat tukar namanya kartu kredit kartu itu kartu apa namanya tapi anda ada isinya kan kalau nggak ada isinya maka anda kan nggak bisa nggak keluar itu ATM di sana gitu rupiah nggak laku yang laku di sana tapi anda punya tabungan ya keluar negeri aja rupiah nggak laku lebih-lebih kita ke akhirat nggak laku mobil jabatan titul nggak laku yang laku apa yang ditukar iman dan amal soleh jadi kalau kita ngomong pahala itu sungguhnya Allah ngajari tidaknya kamu punya deposito deposito kamu masih jauh ke perjalananmu kamu itu disini hanya hal terlewat pesentara masih jauh kalau kamu mau haji aja mesti nabung kok biar nanti kamu bisa beli real di sana kok lebih-lebih jauh perjalananmu kamu punya tabungan apa Quran mengatakan iman dan amal soleh ya mungkin maksudnya pada level tertentu orang akan terfokus pada pahala dan dosa tapi kalau tingkat ibadahnya sudah semakin tinggi mungkin orang akan lupa itu dengan pahala dan dosa yang perlu kita pahami apa sih aspek ibadah itu ya sholat ya ibadah baikan diri ya rumah tangga ibadah kerja ibadah makanya disebutkan ina sholati wanuduki wamah yaya wamah mati lillah semua ibadah jadi ibadah itu bukan sekejar sholat kan bahkan waktu dari Allah yang untuk sholat berapa jam saja sehari lebih banyak kan bukan sholatnya jadi sektrum ibadah itu lebih luas dari sekejar sholatnya ibarat ibarat roda gitu ya hidup itu kemudian ada ruji-ruji yang menghubungkan di garis tengah garis tengah itu namanya kesadaran spiritual kemudian ruji-ruji keluar itu amalan sosial terus kemana-mana jadi dimanapun berada itu dikaitkan diikatkan kepada pusat sentral asnya tadi diri kita nah kemudian ke Allah mengelak kepada Allah itulah sebabnya semua tindakan itu dimulai dengan Bismillah niyah apapun tindakannya agar kita itu terhubung kepada Allah Bismillah koneksinya oke semoga menjawab tadi Pak Sulhan berikutnya dari Subhan Dadegu bagaimana hubungan antara puasa kesalahan esensial dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat amalan apa yang harus dilakukan sehingga pasca Ramadan seseorang bisa konsisten dengan kesalahan sosial tadi amalan itu sesuai dengan kemampuan kita dan lingkungan kita kalau kanan kiri kita orang miskin ya bantu miskin kanan kiri bodoh bantu ilmu kanan kiri penganturan kalau bisa ciptakan pekerjaan kalau kanan kiri suasana perang ya bantu ikut jadi kesalahan itu dilihat kontennya apa kalau Indonesia ini yang lagi bobrok DPR perang bagus Anda masuklah jangkutan DPR yang baik perbaiki politik yang baik ya itu yang betul jadi soleh itu kan niatnya soleh tujuannya soleh caranya soleh niyah goyah kaifiyah maka nabi jangnya hasilnya akan soleh jadi soleh itu tidak sekedar niat tidak cukup cukup niatnya harus benar juga harus soleh soleh itu proper yang proper yang profesional yang baik yang benar kemudian tujuannya dirumuskan selama ini yang penting niatnya tidak cukup dong tidak cukup niatnya banyak niatnya keuangan jadi niatnya tujuannya metodenya itu harus proper semua harus ini ya iya itu yang disebut sebagai kesalahan oke ini ada lagi masih dari muslim imami muslim imami ini banyak sekali mas Komar ini menarik sekali tujuan diwajibkan puasa itu apa Prof Komar tujuannya kalau secara tekstual la'alakum tatakun ya putih ma'alakum tatakun tapi coba anda baca setelah ayat itu tatakun itu ayat-ayat kaitannya menantikan urusan sosial ya betul betul coba anda baca tatakun itu memang karena efek itu ya efek puasa sendiri berarti Prof Komar ya mas Komar ya iya coba dibaca itu kan kalau bakorong 1 berapa 181 183 itu nah coba dibaca 84 85 86 itu kan nanti kaitannya dengan tatakun oke nanti nanti kita akan ini ya artinya ini pesannya adalah bahwa puasa itu bukan hanya pada personal pada personal tetapi dia punya efek apa punya kaitan dengan atau korelasi dengan dengan yang lain gitu berbuat dari penguatan personal tapi personal itu harus memberi dampak pada yang lain contohnya gini ya coba belajar di pohon pisang pohon pisang itu berjuang terus gitu kan dia belum akan mati sebelum membuahkan buah nah itu kan meningkat kan bukan siklus kan tapi naik terus berjuang oke sampai dia membuahkan setelah dia berbuah rela mati ya dan pisang itu tidak tidak mengambil bagian dari buah yang dihasilkan ada nggak pohon pisang makan buah pisang ya nggak ada kan lebih mulia mana coba manusia dan pohon pisang masuk buat pisang dia memberi nggak ngambil apa-apa pohon mangga juga begitu dia nggak ngambil apa-apa untuk orang lain jadi itu satu pelajaran contoh orang berguna bagi orang lain harunas anfa'uhu linnas sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kebaikan bagi orang lain makanya orang mu'min kadang diibaratkan seperti air di Al-Quran air air itu kan menyumburkan, menyedukkan, menghidupkan atau cahaya yang mengusir kegelapan jadi orang yang buah dari ibadah entah sholat, entah puasa, entah beriman, berilmu itu jadilah seperti tadi pribadi ibarat air yang menyejukkan, menyukurkan dan kalau gak datang-datang ditunggu kan sampai ada apa soal di tiforoh kan eh istiskoan mohon air ya, mohon hujan iya, bahwa hujan membuat banjir, itu kesalahan manusia kenapa dia gak buat irigasi di negara-negara yang maju, hujan itu ditampung karena prinsip hujan itu hujan itu anugerah hujan itu bukan malapetaka kenapa malapetaka? karena kesalahan manusia doharulufasadu filbari walbakhri bimakasahabat aidinas karena tangan manusia betul, betul oke ini masih ada ini pertanyaan dari apa sebentar ini dari kawan kita namanya Afif, Afif Akil saya mau tanya Fruf Komar simple saja apa itu saleh sosial dan apa itu saleh intelektual katanya saleh ritual, saleh sosial dan saleh intelektual seseorang dikatakan intelekt itu semuanya ketika bermakna bagi sosialnya kalau orang pinter tapi tidak memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya itu kan bukan pinter namanya dikatakan pinter, katakan pinter itu kan ada orang yang merasakan manfaat dari kepinterannya itu baru fungsional ilmu itu dia tidak akan pelit karena dia punya tapi tidak memberi padahal orang lain butuhkan sebaliknya orang itu dermawan karena dia punya ada orang yang merasakan kedermawanannya jadi inflek sosial itu bagian dari kesalahan sosial kalau dimanfaatkan inflektualitasnya singkat kata kesalahan sosial itu orang yang dimanapun berada dia memberikan milih tambah bagi lingkungannya milih tambah bagi lingkungannya jadi poinnya itu ya semakin banyak milih tambahnya semakin baik di mata manusia semakin baik di mata Tuhan dan semakin banyak nanti pahalanya nah ini dilemanya di dalam masyarakat kita itu kebiasaannya para pendakwah atau mau balik lah gitu ya mau balik ustad atau apa itu kalau bercerama itu porsi yang lebih besar itu banyak lebih pada soal soal tadi soal akhlak soal ini tapi tidak ini mas Kumar tidak bicara soal bagaimana dampaknya pada orang lain hanya pada kita terus jadi pribadi muslim yang yang soleh gitu kira-kira tapi itu di ini apa ini bagaimana yang kira-kira kedepannya baiknya itu tidak salah tapi belum diteruskan dakwahnya penjelasannya akhlak itu kan Allah saya tolong makhluk akhlak itu kan kejadiannya kualitas ciptaannya dan manusia itu kan belum selesai terus disempurnakan makanya akhlak itu membutuhkan proses penjempurnaan wanafsim wama sawah terus disempurnakan karena yang gelisah gak pernah selesai itu kan manusia coba burung burung sudah selesai jadi dirinya dia terbang menyanyi sudah selesai ikan itu asal ketemu hari sudah happy itu ikan itu sudah selesai tapi manusia yang gelisah itu yang perang yang rakus yang mipu itu oleh karena itu perlu penyempurnaan jadi akhlak itu liputam mimah makanya untuk menyempurnakan proses kejadian manusia jadi kalau diterjemahkan gini ya ada kolik ada makhluk ada akhlak kata nabi liputam mimah maka rimal akhlak untuk menyempurnakan proses kejadian manusia biar terus tumbuh kira-kira gitu mana kan disitu proses kejadian manusia ini penting karena itu manusia terus tumbuh kemudian dia dipengaruhi oleh lingkungan sosial pribadinya jadi terus-terus dipertahankan tadi ya penyempurnaan itu terus terjadi baiklah ini ada lagi masih keluar kita sudah 7 menit lagi tapi masih ada 2 pertanyaan dari Anggi Miranti Assalamualaikum Prof bagaimana caranya konsisten dalam bersyukur karena kebutuhan duniawi sangat kental dalam ketaharian kita tidak ada habis-habisnya beramal soleh itu membutuhkan kepintaran dan kekayaan semakin kita kaya semakin banyak uang beramal soleh bermanfaat pada orang lain maka orang Islam harus pinter dan kaya kalau orang Islam itu bodoh dan miskin kan kapan mau beramal soleh makanya jangan dipertentangan antara kaya dan kesalahan itu nah soal konsistensi di dalam bersyukur bagaimana caranya kata Mbak Anggi syukur itu memanfaatkan anugerah Allah memanfaatkan syukur jadi kalau anda sehat syukurnya dengan kesehatan itu anda produktif hidupnya dalam bidang dalam bidang ibadah kerja itu bersyukur coba anda ngasih uang ke anak tanda syukurnya apa dia membeli sesuatu yang menunjang prestasi sekolahnya oh ini anak berterima kasih jadi bukan ucapkan seribu kali terima kasih terima kasih terima kasih bukan begitu itu mengucapkan kalimat syukur tapi wujud syukurnya itu dia akan manfaatkan pemberian untuk menunjang prestasinya asih ya betul ini menarik mas Komar karena kita tuh kerap bersyukur bersyukur dalam pengertian yang ritual tadi itu yaudah mengucap Alhamdulillah selesai tapi tidak mendalami makna syukur itu tadi bahwa kita diciptakan oleh Allah rasa syukur kita apa ya kamu puasa puasa yang benar ibadah yang benar dikir dikir itu dua mengucapkan dikir itu terus subhanallah 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 tapi lebih dari itu dikir itu kan ingat dimanapun kita dikir mengucapkan bisa dihati bisa juga dimulut bisa juga tindakan aku punya uang aduh aku ingat orangtuaku yang miss yang gak punya semoga aku ini sebagai pengganti kasih sayangku kepada anak-anak kampung aku kasihkan gitu jadi kalau saya ingat sekali dulu nenek saya waktu itu dia suka ngasih anak kecil sambil berdoa semoga nanti cucuku juga disayangi orang gitu oh ya Allah ya betul jadi zikirnya dengan memberi uang itu dia berzikir bersyukur iya iya ini menarik ini jadi berzikir dengan cara dia bersedekah itu tadi ya bersedekah belajar gitu ya betul oke ini pertanyaan terakhir mas komar dari masih ada lagi ternyata dari Muhammad Azhar Masuktyon selama ini penafsiran laylatul khodar bicaranya selama ini penafsiran laylatul khodar terlalu elit dan melangit seolah jauh untuk tidak bisa disentuh bagaimana dengan penafsiran laylatul khodar menurut mas komar wah ini tema khusus ya ini beda bukan tema kita sebetulnya kita harus melangit dan membumi kalau kita gak bicara langit maka agama itu mati agama itu kan memang langit kan dari Allah itu perlu juga akhirat kan juga kita bicara melangit tapi bahwa kita berangkat dari bumi-bumi ini masih rohah tempat cocok tanam kata nabi bercocok tanam disini tapi nanti panenya di akhirat sana tidak usah dipikir panenya yang penting kita buat baik disini di laylatul khodar itu malam anugerah malam penentuan malam pencerahan satu disaisif naik malam yang menentukan dan itu macam-macam tafsirannya ketika Umar bin Khotob mendengarkan Fatimah baca Quran sehingga berubah hidupnya mungkin itu laylatul khodar bagi Umar bin Khotob khairu min alfi syahru yang merubah hidup lebih baik dari seribu bulan artinya kan 70 tahun jadi satu pencerahan peristiwa yang kemudian menjadi apa namanya poin yang merubah hidup seseorang orang yang mendengarkan dapat hidayah dan pindah agama mungkin itu laylatul khodar juga tapping point jadi maknanya bisa macam-macam disaisif naik naik itu kan bisa juga malam bisa juga keheningan bisa juga peristiwa jadi takdirannya macam-macam lah baik ini topik ini nanti topik ini bisa dibahas di pertemuan berikutnya nanti ada sesi khusus saya kira Mas Komar jadi saya kira mungkin kata-kata terakhir maksud saya kesimpulan dari topik ini silahkan Mas Komar satu ya Islam itu dari Nabi Ibrahim yang mengajarkan ketaatan yang total dua kali Nabi Ibrahim di uji pertama dibakar dia menyelamatkan dirinya merus dirinya itu lebih ringan tapi ujian yang paling berat lagi yaitu ketika suruh anaknya disembelih itu lebih berat lagi dan Nabi Ibrahim lulus kepasarannya total dan dia dikenal dari dia sebut Agul Ambiya bapak para nabi melahirkan banyak nabi satunya Nabi Musa itu melajarkan fikir hukum itu kan sebenarnya warisan dari Tawrat kemudian kasih sayang itu warisan dari Nabi Isa jadi tasawuf itu aspek Nabi Isa banget kalau hukum itu Nabi Musa banget nah oleh Nabi Muhammad dipertemukan diranggung tiga itu dari Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa disatukan makanya yang meranjut yang menyempurnakan sehingga kita kita ikuti tasawufnya kita hayati tapi filosofinya itu juga kita ambil beragama tiga-tiganya itu harus kita ranggung jadi jangan mengambil yang satu mencela yang lain gak bisa diranggung tiga-tiganya betul Islam itu adalah kalau mengikuti penjelasan dari Farah Komar tadi Islam ini betul-betul merangkum pertemuan dari warisan-warisan masa lalu Nabi Musa Nabi Isa disempurnakan pada masa Nabi Muhammad nah terkait dengan topik kita pada soal ini saya kira kesimpulannya adalah bagaimana puasa kita itu kita lakukan tentu saja bukan hanya berhenti pada level syariat pada ritual semata tetapi bagaimana dia punya efek sosialnya jadi ada perhatian yang luas pada orang lain bukan hanya pada peningkatan diri sendiri saya kira itu Mas Komar semoga teman-teman sangat manfaat sekali banyak sekali ini info-info yang saya kira memperkuat pemahaman kita tentang kesalahan esensial itu seperti apa Mas Komar terima kasih waktunya masih bisa ikut bergabungan kita teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih